Namanya Saipul, remaja berusia 18 tahun ini baru saja mengalami kecelakaan, tercebur ke dalam saluran air sedalam 4 meter di jalan Laut Banda Duren, Sawit, Jakarta Timur. Warga dibantu petugas berusaha mengevakuasi Saipul dengan menggunakan bambu panjang untuk bisa naik ke atas. Tak lama Saipul pun berhasil naik meski sempat beberapa kali gagal naik. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi pun langsung berusaha mengevakuasi sepeda motor Saipul dengan menggunakan tripod dan tangga, serta tali untuk pengikat motor. Tak lama sepeda motor berhasil dievakuasi dari dalam saluran air. Menurut saksi mata kejadian tersebut, berawal saat pengendara yang tengah melaju di jalan lurus tak melihat adanya tinggungan dan tak dapat mengendalikan sepeda motor hingga akhirnya tercebur. Jadi proses evakuasinya, kisah memasang tripod, terus kita turunkan tali, kita ikat depan belakang, lalu kita tarik melalui lewat tangga. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, warga sekitar berharap saluran air tersebut harus dibangun tempoh pembatas. Terima kasih telah menonton!